Assalamualaikum Wr. Wb Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati Ibu Nailurahmi Aulia SSIMSI dan Ibu Dr. Sepreatin MSI selaku dosen pemimpin kami Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Ratna Dewi MSI dan Ibu Erna Herenti Eshut MSI selaku dosen penguji kami serta teman-teman yang kami sayangi Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami Ijinkan kami untuk presentasi mengenai seminar hasil studi eksklusi Assalamualaikum Wr. Wb Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati Ibu Nailurahmi Aulia SSIMSI dan Ibu Dr. Sepreatin MSI selaku dosen pemimpin kami Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Ratna Dewi MSI dan Ibu Erna Herenti Eshut MSI selaku dosen penguji kami serta teman-teman yang kami sayangi Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami Ijinkan kami untuk presentasi mengenai seminar hasil studi eksklusi Sebelum memulai presentasi izinkan kami untuk menenangkan diri kami dari kelompok bambu 2 di mana anggotanya terdiri atas Anida Legi, Putri Septianingrum, Katipa, dan Maria Verolina Kami melakukan penelitian yang berjudul Karakteristik Beberapa Jenis Bambu di Kebun Raya Bogor Baiklah, berikut merupakan abstrak dari penelitian kami di mana Kebun Raya Bogor sebagai salah satu tempat pelestarian tanaman bambu tingkat keberagaman spesies bambu di Kebun Raya Bogor termasuk yang cukup tinggi Keberagaman jenis bambu di Kebun Raya Bogor dapat didentifikasi berdasarkan karakteristik marfologinya yaitu bentuk rimpang tipe rumpun tipe pelepah bulu, warna bulu, dan juga luas daun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis bambu mendeskripsikan karakteristik bambu dan mengidentifikasi perbedaan karakteristik masing-masing jenis bambu berdasarkan luas daunnya menggunakan aplikasi Imeci Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan teknik eksploratif Kemudian didapatkan hasil karakteristik yang berdanaik yang beragam dan unik diantaranya yaitu dari spesies gigantokolo SP bambu sabul garis bambu sabul mahena dan gigantokolo ater Kemudian terdapat juga perbedaan luas daun diantara spesies gigantokolo SP arundinaria insi skizotakium bambu sabul garis dan lain-lain Kemudian untuk kata kunyinya sendiri yaitu karakteristik bambu luas daun kemenerian bogor metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif Baik, selanjutnya ada pendahuluan yaitu Indonesia merupakan negara penghasil bambu yang cukup besar Kemudian bambu sendiri memiliki karakteristik akar rimpang batang sinis beruas berongga dan juga pelepah bulu Kemudian bambu tumbuh di wilayah dataran rendah hingga dataran tinggi dengan topografik kemiringan 3% hingga 30% Kemudian bogor merupakan hutan buatan dengan koleksi lebih dari 15 ribu yang terdiri dari jenis pohon dan tumbuhan Hutan bambu sendiri merupakan koleksi dari KRB yang memiliki berbagai macam jenis bambu yang antaranya ada dendrokalamus asper gigantokolo apus dan juga bambu sabul garis Kemudian tingkat keberagaman spesies bambu di Kerbun Raya Bogor termasuk yang cukup tinggi salah satunya yang terkenal yaitu ada bambu betung atau bambu raksasa Setiap spesies bambu di KRB memiliki perbedaan karakteristik yang dapat kita lihat salah satunya ditinggal dari aspek morphologinya Untuk tempat dan waktu penelitian sendiri penelitian kami dilakukan di Kerbun Raya Bogor tepatnya di 3 titik lokasi di taman koleksi bambu yaitu di lokasi pertama di sekitar wilayah pemakaman Belanda di lokasi kedua yaitu di belakang wilayah pemakaman Belanda dan di lokasi ketiga yaitu di sekitar wilayah dekat dengan jalan raya Untuk waktu penelitian sendiri kami melaksanakan selama di bulan November 2020 hingga Januari 2021 Baik Selanjutnya metode penelitian Untuk jenis penelitiannya sendiri kami yaitu merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan teknik survei eksploratif untuk populasi dan samplingnya populasinya yaitu adalah seluruh tanaman bambu di Kebun Raya Bogor kemudian kami menggunakan teknik purposive sampling yang akhirnya dapat dituju pada taman koleksi bambu Kebun Raya Bogor kemudian kami menggunakan teknik simple random sampling untuk memilih rumpun bambu yang akan kita amati Baik selanjutnya untuk metode untuk alat dan bahan kami menggunakan alat tulis kami juga membutuhkan kamera buku identifikasi pH meter thermohigrometer dan software image untuk teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kamera dalam bentuk foto berupa morfologi meliputi bentuk akar rimpang maaf bentuk akar atau rimpang bentuk percabangan pelepas tipe rumpun dan jumlah rumpun yang dihitung secara manual oleh tim peneliti serta luas daun yang kita hitung dengan menggunakan software image kemudian parameter pengamatan yang kami amati yaitu dari bentuk akar rimpang tipe percabangan tipe pelepah daun tipe pertumbuhan rumpun jumlah rumpun serta luas daun pada bambu kami juga mengamati kondisi lingkungan dimana kami mengukur seluruh lingkungan kelembapan tanah dan keasaman tanah di sekitar lokasi tersebut lalu analisis data yang kami gunakan yaitu prasyarat uji hipotesis dengan uji normalitas dan homogenitas uji normalitas kami menggunakan kolmogorob smirnov pada signifikansi 5% di uji homogenitas kami menggunakan uji levin pada signifikansi 5% nah pengujian hipotesisnya kami menguji ada tidaknya perbedaan luas daun dengan menggunakan uji ANOVA satu arah pada signifikansi 5% nah menguji perbedaan nyata luas daun itu kami menggunakan uji lanjut LSD pada signifikansi 5% nah ini terdapat tabel dari hasil karakteristik morfologi dan kondisi lingkungan terdapat tiga lokasi yang kami amati dimana spesies bambu di tiga lokasi itu berbeda-beda dari bentuk akar tipe percabangan posisi pelepah tipe pertumbuhan rumpun serta warna buluh karena kami mengamati di lokasi teduh di lokasi terang bahkan di lokasi dekat jalan raya dan di dekat kali nah untuk ketiga lokasi itu kami mendapatkan suhu kelembapan serta pH di lokasi 1 tempat teduh suhunya 28 derajat celcius kelembapan 91% serta pH 6,1 nah di lokasi 1 di tempat terang itu berbeda 1 derajat celcius saja yaitu 29 derajat celcius kelembapan 91 derajat 91% dan pH 6,1 di lokasi 2 kami mendapatkan suhu 29,3 kelembapan 91% dan pH 6,1 di lokasi 3 terdapat di dekat jalan dan di dekat kali kami mengamati 2 tempat dimana kami mendapatkan suhu 30 derajat celcius kelembapan 91% dan pH 6,1 sedangkan lokasi 3 di dekat kali kami mendapatkan 31 derajat celcius kelembapan 91% dan pH 6,1 nah dari hasil uji ANOVA berdasarkan uji pada tabel di atas kami memperoleh F hitung sebesar 8,839 sedangkan F tabel sebesar 2,393 sehingga F hitung lebih besar dari F tabel yang artinya terdapat perbedaan rata-rata luas daun antar spesies kenapa? karena terdapat perbedaan nyata maka dilanjutkan uji LSD untuk mengetahui pasangan rata-rata luas daun mana yang memiliki perbedaan nah disini terdapat hasil dari uji LSD luas daun dan jumlah rumpun yang sudah kami kami cari yaitu angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan hasil tidak perbedaan nyata dari hasil uji LSD terdapat pada tabel di atas nah kemudian tabel tersebut diinterpretasi sebagai berikut yaitu nilai rata-rata spesies bambu sablumea bambu sablugaris di lokasi kedua schizotasum sp gigantolo sp dan gigantolo ather itu berbeda nyata dengan spesies bambu sablugaris di lokasi ketiga dan dengan bambu arundun dan riah hindi gigantolo sp 3 di lokasi 1 dan gigantolo sp 1 di lokasi 1 serta gigantolo sp 2 di lokasi 1 mengapa? karena sama-sama diberi simbol notasi A dan AB bisa dilihat ya kemudian juga nilai rata-rata spesies bambu sablugaris di lokasi ketiga berbeda nyata dengan arundun nilai riah hinsi gigantolo sp 3 di lokasi 1 gigantolo sp 1 di lokasi 1 gigantolo sp 2 di lokasi 1 karena memiliki simbol BC dan CD baik selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan gigantolo sp dimana klasifikasinya adalah sebagai berikut di lokasi pertama kita menemukan tiga jenis gigantolo sp yang memiliki karakteristik berbeda untuk spesies yang pertama karakteristiknya itu rimpangnya pachimorf dan percabangan aksiler dimana percabangannya tumbuh di atas permukaan tanah lalu posisi pelepahnya yaitu tegak terlihat di gambar B bahwa posisi pelepahnya itu menghadap ke atas termasuk ke dalam jenis tegak tipe pertumbuhan rumpunya simpodial dan memiliki jumlah rumpun sebanyak 4 selanjutnya untuk gigantolo spesies kedua itu karakteristiknya sama dengan jenis yang pertama namun yang membedakan yaitu pelepahnya itu agak menaku ke belakang sehingga termasuk ke dalam jenis menyedak selanjutnya untuk gigantolo spesies ketiga kita menemukannya di lokasi satu namun dengan cahaya yang lebih terang dan suhunya lebih tinggi yaitu 29 derajat celcius namun karakteristiknya sama dengan spesies 1 dan spesies 2 yang membedakannya yaitu warna buluhnya warna buluhnya yaitu coklat kehitaman berbeda dengan kedua jenis lainnya yaitu hijau keabuan selanjutnya gigantolo ini akan dibandingkan dan ditemukan perbedaan yang signifikan antara ketiga spesies gigantolo ini dengan gigantolo spesies pertama itu memiliki luas daun 78,136 cm kuadrat dan memiliki jumlah rumpun sebanyak 4 nah hal ini diasumsikan bahwa luas daun dan jumlah rumpun dipengaruhi oleh tempat hidupnya nah diketahui lokasi tumbuh gigantolo spesies pertama adalah di tempat teduh untuk selanjutnya ada arundinaria hinsi dengan nama lain yaitu bambu rumput klasifikasinya adalah sebagai berikut ciri khasnya adalah top knot yaitu daun yang berkumpul seperti kipas di atas permukaan di atas batang barunya dengan karakteristik akar rimpangnya yaitu pekimorf percabangannya aksiler posisi pelepahnya menyedak pertumbuhan rumpunnya simpodial dan memiliki jumlah rumpun sebanyak 1 luas daunnya 24,720 cm2 selanjutnya ada schizostasium sp dengan klasifikasi sebagai berikut untuk karakteristiknya yaitu rimpangnya simpodial dengan percabangannya tumbuh jauh di atas permukaan tanah artinya aksiler dan pelepah buluhnya adalah menyedak bisa terlihat di gambar B bahwa posisi pelepahnya itu menekuk ke belakang hampir membentuk sudut 45 derajat artinya termasuk dalam jenis menyedak untuk rumpunnya simpodial jumlah rumpunnya yaitu 1 dan terdapat pada rumpun yang kita temukan itu terdapat tunas juga untuk luas daunnya 19,483 cm2 Assalamualaikum warahmatullahi Urakato nama saya Petri Sapti Anigrom selanjutnya saya akan membahas tentang bambusa vulgaris dimana bambusa vulgaris ini memiliki bentuk rimpang simpodial lalu percabangannya itu muncul tepat berada di atas permukaan tanah buluhnya itu mudah mengkilat dan memiliki panjang 25 hingga 45 cm dengan diameternya 5 sampai 10 cm memiliki daun yang bentuknya gundul berseling berpelepah kuning pelepah buluhnya itu kecil dan dia itu memiliki tepi yang rata dan pada pangkalnya itu juga membulat selanjutnya pada lokasi ketiga ini terdapat juga bambusa bulumena memiliki klasifikasi seperti pada PPT dia itu memiliki rimpang simpodial lalu memiliki buluh yang batangnya permukanya licin dan juga warna hijau dengan pelepahnya itu adalah menyegak dan percabangannya itu muncul di bagian sepanjang nudusnya dengan adanya modifikasi seperti duri makanya bambusa bulumena ini nama daerahnya itu adalah bambu duri dan miliki daun yang berbentuk klanset bisa dilihat sendiri pada gambar kelima di PPT masih di lokasi ketiga yaitu ada jenis gigantokloa atar dimana kita akan membahas tentang nama daerahnya nama daerahnya itu adalah bambu jawa bambu jawa ini memiliki klasifikasi dengan kingdomnya plantae divisinya magnoliopita kelasnya itu ada liopsida dengan ordonya poales familinya poase namun genusnya itu adalah gigantokloa dengan spesies gigantokloa atar yang memiliki bisa kita lihat yang pertama itu ada bentuk rimpang bentuk rimpang pada gambar A itu yaitu bentuk rimpang yang mencirikan seperti akar simpodial atau bisa disebut juga sebagai pakemove lanjutnya pada B itu ada pelepahnya pelepah pada gigantokloa atar ini dia itu ditutupi dengan buluh yang berwarna hitam dengan posisi ujung pelepah yang menyinggak selanjutnya pada percabangannya percabangannya ini yaitu aksiler aksiler ini adalah dimana cabangnya itu berada di atas permukaan tanah selanjutnya bisa kita lihat pada bagian E itu bentuk daunnya bentuk daunnya ini dia itu memiliki warnanya dulu warnanya itu hijau tua dan selanjutnya kita akan bahas tentang gigantokloa sp1 lokasi 1 memiliki luas daun dan jumlah rumpun yang berbeda dengan gigantokloa sp lainnya dimana gigantokloa sp1 lokasi 1 memiliki jumlah daun 78,136 dan jumlah rumpunnya itu adalah 4 disumsikan bahwa gigantokloa sp1 lokasi 1 ini memiliki luas daun dan jumlah rumpun yang itu dipengaruhi oleh tempat hidupnya dan hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu bahwa tempat uduh atau lokasi dengan naungan 50% akan memproduksi lebar daun dan lebih tinggi dibandingkan dengan tempat terang dan itu juga lapisan epidermis yang lebih tipis yang menyebabkan jumlah stomaten itu menjadi lebih banyak bambusa vulgaris lokasi 2 dengan lokasi 3 ini memiliki perbedaan signifikan dimana bambusa vulgaris lokasi 2 yaitu tempat kondisi lingkungan itu suhunya itu 30 derajat celcius dengan plotakan bambu yang saling berdempetan dan kondisinya lebih terang hal ini didukung dengan penelitian sebelumnya bahwa tempat terang atau kondisi lingkungan kurang dari 50% produksi lebar daunnya itu akan lebih kecil dibandingkan tempat gelap dan hal ini juga menunjukkan bahwa peningkatan suhu yang menyebabkan peningkatan laju respirasi sehingga tanaman dapat mengalami stres dan juga dia itu mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut walaupun kelembapan dari tanahnya yang tinggi terakhir itu ada kesimpulan dari penelitian ini yang pertama itu terdapat perbedaan karakteristik morfologi beberapa genus dari tipe perakaran seperti leptomof atau pakimof lalu juga adanya posisi pelepah daun yaitu tegak atau menyegak dan juga warna buluh selanjutnya juga terdapat perbedaan antara luas daun masing-masing dari genus atau spesies bambu di kebun raya Bogor ini sekian dari presentasi kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh